Prayaan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang diadakan di SMA Negeri 1 Cilgon, Rabu 11 Oktober 2023, berjalan sederhana dan khidmat. Ini dibuktikan dengan lomba nasi tumpang antarkelas siswa dan siswi SMA Negeri 1 Cilgon dan dilanjutkan dengan sholat istriqoh, sholat meminta hujan. Sholat ini dilakukan oleh siswa-siswi dan para guru SMA Negeri 1 Kota Cilgon yang dipimpin langsung sebagai imam Madalah Ustaz Seni. Kegiatan Maulid ini diadakan bertujuan untuk meningkatkan momen keimanan para siswa dan siswi di sekolah. Berikut wajar kontributor Lugas TV. Kepala sekolah hari ini dia Maulid Nabi, temanya seperti apa Pak untuk hari ini Pak? Tema kegiatan kita hari ini adalah Maulid Event ya, dengan mengangkat Maulid Nabi sebagai momen untuk meningkatkan diri dalam hal keimanan dan ketahuan siswa. Kita juga merayakan kegiatan Maulid dengan beberapa kegiatan lomba, ya dalam rangka juga mengembangkan budaya daerah kita di Cilgon, di mana perayaan Maulid biasanya identik dengan pengembangan budaya masyarakat ya. Ada panjang mulut, ada tumpeng, menghias tumpeng itu merupakan satu kegiatan yang kreatif juga. Nah kegiatan ini memang sengaja kami laksanakan di akhir-akhir minggu kegiatan Maulid. Karena kita sedang mencari waktu yang tepat dan kegiatan hari ini kita kolaborasi dengan sholat istisko. Sengaja kami laksanakan ini karena dengan adanya sholat istisko kita juga bisa membantu masyarakat, mudah-mudahan Allah menghijabah doa kita sehingga hujan bisa diturunkan lebih dipercepat khususnya untuk di kota Cilgon. Momen ini menjadi pembelajaran bukan hanya untuk siswa tapi kita juga sebagai gurunya. Ya artinya untuk kita lah bagaimana melaksanakan sholat istisko sebagai sebuah kegiatan yang memang harus kita lakukan ketika kemarau panjang begitu. Kalau bukan kita awali di sekolah, ya mungkin di masyarakat bisa jadi kurang begitu diperhatikan. Makanya saya mengajak teman-teman, siswa gitu ya dengan aparat di sekitar kita untuk mencoba melakukan pembelajaran sholat istisko sebagai praktek ibadah di tempat kita di sekolah. Kita hubungkan dengan peringatan maulid nabi yang mungkin juga perlu kita kembangkan untuk membangun semangat peserta didik yang masih muda-muda untuk terus mencintai nabinya, ajarannya, dan juga budaya masyarakat khususnya di kota Cilgon. Pak ada pesan khusus Pak untuk siswa-siswi Bapak terkait acara maulid nabi ini Pak? Pesan saya untuk para peserta didik, maulid nabi harus dijadikan momen penting untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena nabi mengajarkan kita dengan semua ajarannya, terutama dalam hal sholat, mencintai satu sama lain, mencintai orang tua kita, menghargai orang tua kita, dan juga mencintai budaya, budaya yang bersifat islami perlu dikembangkan. Makanya hal ini datangnya harus di lembaga pendidikan, karena kita sebagai guru memang di samping memang mengajar, kita juga mengembangkan budaya bangsa, terutama budaya yang bernilai islami, ya sesuai ajaran kita bagi yang muslim. Bagi yang non muslim, ya sesuai dengan ajaran mereka sendiri. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah, beserta guru. Jadi, momentum maulid nabi ini sangat luar biasa untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah SWT, apalagi terkait dengan kurikulum merdeka, itu adalah sangat tepat sekali dengan pembentukan karakter terhadap peserta didik kita. Untuk mengajak kebaikan, terutama itu akidah terhadap anak-anak didik kita. Dan juga kami bangga pada hari ini bisa bertemu dengan Kepala Sekolah langsung, sekaligus memberikan pencerahan tausia terhadap keluarga besar SMA Negeri 1 Jelekun, dan juga yang paling pokok adalah peserta didik kita. Itu yang pertama. Yang kedua, juga Alhamdulillah pada pagi hari ini, kita bersama-sama bermenajah kepada Allah SWT untuk melaksanakan sholat istiqol bersama-sama, karena maksud dan tujuan daripada sholat istiqol itu adalah meminta hujan dengan tariknya matahari yang sangat luar biasa, kemarau dengan beberapa bulan, mudah-mudahan masyarakat di luar daripada SMA Negeri 1 Kota Jelekun ini bisa mencontoh untuk melaksanakan sholat istiqol, memohon kepada Allah agar tepat itu diberikan dan diturunkan hujan oleh Allah SWT. Terima kasih, mudah-mudahan dengan tausia tadi untuk maulid nabi dan juga memimpin acara sholat istiqol, mudah-mudahan itu dapat berkandang oleh Allah SWT. Terima kasih Pak Kepala dan juga Bapak dan Ibu Kuru SMA Negeri 1 Jelekun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.